Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fagli Di tema video kali ini saya ingin berbagi tips lagi Agar buah jambu kristal kita tidak busuk ya Khususnya di dalam buah Penyebabnya adalah lalat buah ya teman-teman Dengan harga yang sangat terjangkau sekali Yaitu di bawah 500 perak Teman-teman sudah bisa melindungi jambu kristal teman-teman Busuk pada di dalam buah contohnya seperti ini teman-teman Lalu caranya seperti apa Dan bagaimana cara mengatasinya Simak terus dalam video ini Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara klik like, komen dan juga di share videonya Dan jangan lupa juga untuk terus support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe seperti ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru Ketika saya upload video Oke kita akan langsung pada cara kerjanya Yang pertama disini ada plastik bening seperti ini ya teman-teman Yang kedua disini ada tali rapia Nah lalu bahan apa lagi? Tidak ada teman-teman Cukup ini saja Nah ini bisa kita peroleh dengan harga Satu bungkus ini sekitar 8.000 rupiah Dan isinya sekitar 100 pieces ya Nah 100 pieces dan kita hanya menggunakan beberapa plastik seperti ini Dari 8.000 rupiah kita bagi menjadi 100 sama dengan 80 rupiah saja Lalu bahan yang kedua disini adalah tali rapia ya Tali rapia bebas saja Tali rapia dengan panjang ya kurang lebih sekitar 20 cm lah seperti ini Oke langsung saja kita ke proses pengaplikasiannya Baiklah teman-teman Nah ini adalah jambu kristal saya yang saya tanam di dalam tabu lampot seperti ini ya teman-teman Dengan besar ukuran pot kurang lebih sekitar 30 x 30 cm Nah kita langsung saja untuk melihat disini Nah disini sudah ada buah jambu kristal ya teman-teman Disini sudah terlihat dan disini ada buah dan disini ada bunga ya Nah disini ada bunga seperti ini Nah kemudian disini juga ada bunga ya banyak sekali Kemudian disini ada yang buah yang paling besar Dan kemudian disini juga ada buah yang masih kecil seperti ini ya Masih kurang lebih sekitar ibu jari seperti ini Pada samping kanan juga disini ada buah jambu kristal Di bawah sini ada yang berbuah juga ya Dan di video ini kali juga saya akan berbagi bagaimana cara pemupukan rutin Nanti di akhir video ya Hal yang pertama akan kita lakukan ketika kita memulai untuk melakukan pembungkusan Tentukan dulu buah yang benar-benar siap untuk dibungkus Karena jika kita membungkus buah yang salah Nanti buahnya akan rontok ya Jadi yang akan kita bungkus kali ini adalah buah yang seperti ini Yang sudah mulai keras seperti ini teman-teman ya Yang sudah mulai besar Atau juga paling kecilnya seperti ini saja Boleh ini dibungkus ya Nah yang tidak boleh dibungkus saat seperti ini teman-teman Saat masih mekar seperti ini Ini baru tadi pagi mekar Dan sekarang sudah mulai layu bagian sininya teman-teman ya Nah bagian sininya sudah mulai layu Nah contoh lain juga untuk yang sudah mulai membentuk seperti ini Membentuk buah jambu kristal seperti ini juga tidak layak untuk kita bungkus Nanti yang terjadi nanti akan rontok Nah kemudian yang tidak bisa dibungkus juga Contohnya seperti ini juga teman-teman Seperti ini yang baru saja mengeluarkan calon bakal bunga Ini masih baru calon bakal ya Belum berbunga seperti ini ya Karena disini pun masih bisa cenderung Atau seringkali juga rontok ya Karena salah kebukukan ataupun kekurangan unsur hara ataupun air Nah yang baru mekar seperti ini tidak boleh ya teman-teman Jadi yang kita bungkus atau yang kita lindungi untuk mencegah busuk ada buah Yaitu contohnya seperti ini ya Sudah yang sebesar ibu jari seperti ini Baiklah di dalam satu pot ini sudah banyak sekali yang mulai berbunga dan sudah mulai besar Dan juga ada yang baru belajar berbunga contohnya seperti ini Ada total 5 buah yang sudah saya pilih Yang bisa kita bungkus untuk melindungi dari serangan lalat buah ya Oke baiklah caranya seperti apa Nah seperti ini teman-teman ya Ini yang sudah kita pilih tadi Ini yang paling besar ya Jadi kita akan lindungi dulu dari serangan lalat buah Dengan cara membungkusnya seperti ini Pastikan pengikatannya tidak terlalu kencang pada bagian ini Pada bagian tangkai jambu Nah seperti ini kemudian kita lakukan pengikatan Seperti ini saja tidak usah terlalu kencang ya teman-teman Hanya sekedar untuk melindungi buahnya saja Nah seperti ini Nah untuk plastik disini tidak ada lobang sama sekali Jadi ini hanya terbungkus Intinya disini rapat Tidak bisa ditembus oleh lalat buah Dan kita akan lanjut pada buah yang ini juga Kita lindungi ya Supaya tidak diserang oleh lalat buah Nah seperti ini tidak terlalu kencang ini ya teman-teman Oke kita ikat saja Kita kasih pupuk NPK sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman Nah dengan pupuk NPK sebanyak 2 sendok makan Secara merata di sekelilingnya ya Nah disini kenapa saya tidak kasih pupuk MKP Untuk melakukan peransangan agar tidak terjadinya rontok pada buah Nah disini karena saya mengaplikasikan MKP setiap 14 hari sekali Nah kalau untuk NPK saya aplikasikan sebanyak 2 sendok makan setiap 1 minggu sekali Nah jadi disini hanya menggunakan pupuk NPK Karena ini masuk minggu pertama Nah jadi teman-teman bisa hitung sendiri Misalkan minggu pertama itu kasih pupuk NPK saja Jika tenaman jemuk kristal kita sudah mulai berbuah Atau punya teman-teman sudah mulai berbuah Nah itu boleh dikasih pupuk MKP tambahan di minggu kedua ya Atau 14 hari sekali Nah jadi disini saya kasih pupuk NPK saja Karena disini masuk minggu pertama Kemudian kita tutup saja seperti ini saja teman-teman Kemudian dilakukan penyiraman seperti biasanya Oke mungkin sampai disini dulu Cara untuk mencegah terjadinya busuk pada buah jambu kristal Yang disebabkan oleh lelat buah Jadi hanya menggunakan plastik seperti ini saja ya teman-teman Nah namun kita juga memilih buah Ataupun calon buah yang mana yang bisa untuk dilakukan seperti ini Yang sudah saya jelaskan tadi Jangan lupa untuk di like dan juga di share Dan juga yang mau komen silahkan komen di bawah Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe seperti ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mengetahui informasi seputar tanaman dari saya Saya Undor pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax